Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masak ala Jimmy Catering Video kali ini dokumentasi untuk pesanan snack 250 box Pesanan snacknya diantaranya itu ada Roti, aram-arem, tau bacem, ketikan, dan air mineral Ketikan itu adalah snack ringan ya Oke, bagi kalian yang ingin tahu Bagaimana proses produksinya Dan pada sesi kali ini saya akan beritahukan Berapa kebutuhan untuk memenuhi snack 250 box itu Maksudnya kebutuhan bahan-bahannya Oke, tetap stay tune ya di channel ini Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Aktifkan loncengnya juga Supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kami Oke, karena pesanan ini tidak dadakan Dan masih beberapa hari lagi Ini bisa kami picil untuk membuat aram-arem Jadi untuk membuat aram-arem itu tidak harus dadakan Masih bisa dibuat 2 hari atau beberapa hari sebelumnya Dengan konsekuen, kita harus punya freezer Setelah kita bungkus, baru dimasukkan di freezer Jadi proses penyimpanannya setelah dibungkus Jangan dikukus dulu ya Kemudian kita masukkan di freezer Baru hari H kita kukus Jadi kukusnya itu sekitar 45 menit dari mendidih Biar benar-benar tahan Untuk membuat aram-arem Sudah pernah saya share di video sebelumnya Dan untuk linknya saya tuliskan di bawah video ini ya Kemarin kita butuh berasnya itu 7 kg Dan untuk kentangnya itu sekitar 5 kg Dan untuk uplinknya itu sekitar 2 kg Jadi totalnya itu 7 kg Jadi per 1 kgnya itu bisa menjadi 35an Pisis ya 35 pisis aram-arem Oke, kemudian snack berikutnya Yang masih bisa dibuat 1 hari sebelumnya Yaitu roti Kebetulan customer ini minta roti krim keju ya Jadi roti krim keju udah pernah saya share di video sebelumnya juga Untuk linknya di bawah video ini ya Jadi roti krim keju di bulet-bulet gini aja Kemudian kita oven Baru nanti tengahnya dipotong diiris gitu Dan diisi krim dan ditabut keju Untuk 250 pisis roti Ini kami perlu membuat rotinya itu sebanyak 5 kg Dengan 1 kgnya itu menjadi 50 pisis Tapi sih tetap ada sisanya sedikit ya Beberapa putir gitu Oke, selanjutnya ini snack yang dibuat sehari sebelumnya Yaitu tahu bacem Karena tahu bacem itu harus dibacem agak lama Bisa sehari semalam Supaya rasanya itu meresap, manis dan legit gitu Kalau mendadak, dia kurang enak Dan untuk membuat tahu bacem Sudah ada videonya ya Cek di bawah video ini Supaya enggak resiko hancur Jadi tahu bacemnya ini kita lebihin ya Kalau pesannya 250 Ini kami bikin 270 Karena tahu bacem adalah jajanan pedesan Jangan lupa kita tambahkan cabai rawit Untuk mempersiapkan snack box 250 box Dan berbagai macam menunya Yaitu ada yang dikukus dan digoreng Maka untuk persiapannya Kita pagi hari Jam 4 gitu Udah mulai siap-siap Udah ngukus dan goreng tahu bacem Kemudian setengah 8 Udah ready Dikirim ke pemesan Karena pengennya Sampenya itu jam setengah 9 Oh iya, ini ada satu lagi snacknya Yaitu keletikan Keletikan adalah snack ringan Ini customer minta keletikan cendol keju Untuk cendol keju ini kami ini beli ya Di toko snack ringan gitu Untuk 250 kita butuh 2 kg Untuk snack box di Cili Catering Ini namanya memang Deloricate Karena Deloricate itu divisinya Cili Catering ya Untuk snack-snack gitu Dan kita ada beberapa macam ukuran boxnya Ada 4 macam Kebetulan karena ini isinya 4 dan ada air mineral Ini kita menggunakan box ukuran 16 cm x 12 cm Untuk harga snack boxnya Itu 13.000 rupiah Dengan pincian roti Rp. 4.000 Kemudian tahu bacemnya Rp. 3.000 Arem-arem Rp. 3.000 Keletikan Rp. 2.000 Dan air mineralnya Rp. 1.000 Untuk satu plastiknya ini isinya 20 pieces ya Jadi ditata 4-4 gitu Di dalamnya x 5 Cabinnya per plastik isinya 20 Nah itu tadi ya Sedikit review mengenai Proses produksi snack di Cili Catering Jadi untuk satu boxnya ini Rp. 13.000 Dikali 250 box Jadi untuk boxnya itu masuk di harga snack ya Jadi tidak kita akan makan sendiri Jadi jadinya total omsetnya Rp. 3.250.000 Oke sampai disini dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat dan inspirasi Salam kuliner, salam sehat, salam enak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh